selamat menikmati selamat datang jangan lupa subscribe, like, komen, share serta tekan tombol notifikasinya supaya mendapat info terbaru dari kami sesuai judul dari video ini kali ini kita akan membahas tentang peralatan makan atau nesting set yang digunakan oleh TNI yang di home base atau di markas dan yang di lapangan jadi seperti ini peralatan yang dibagikan ke anggota TNI yang ini metalik ini ini adalah untuk yang di markas atau di home base ya kita nyebutnya sebagai home base gitu aja sedangkan kalau sedang tugas di lapangan ya inilah dua ini mari kita bahas walaupun mungkin ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya tapi mari kita secara singkat aja kita bahas peralatan ini mungkin bagi anggota militer ini teringat benar waktu pendidikan ya seperti apa makan pakai awet-awet ini mari kita bahas ya beginilah konfigurasi dari perlengkapan makan di home base atau di barak atau ya kalau sedang pendidikan di barak seperti itu ya terdiri dari sebuah nampan ini suas sebenarnya nampan ya nampan tapi tentara kita menyebutnya sebagai ompreng ompreng itu kalau orang Jawa itu tempat makan piring dari seng itu namanya ompreng nah jadi untuk mengudahkan menyebutnya sebagai nampan atau tray food tray dan sebagainya susah ya makanya kita menyebutnya dengan ompreng begitu saja ini ompreng bahannya stainless steel kalau dulu aluminium tipis jadi penyok semua sekarang bahannya adalah dari stainless steel dan stainless steel ini cukup tebal pengerjaan cukup rapi ini aduh tulisannya gak kelihatan ya ini adalah pulih TNI AD tahun ya TNI AD tahun 2007 ya gak begitu jelas ya tulisannya ya pengadaian TNI AD tahun 2007 ini seperti ini ada berapa tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah tempat nasi ini biasanya buat narok buah ya narok buah dan sebagainya ini narok sambal ini lauk bisa di 1, 2, 3 ini tempat narok lauk ya biasanya ada salah satu untuk narok vitamin dan sebagainya ya ini lauk 2 biasanya kalau TNI AD ini lauknya 2 ya biasanya 2 macam dan ini adalah untuk narok sayuran jadi lengkap kalau makanan TNI itu lengkap ya ada sayur ada buah ada lauk nasi jangan lupa sambal disini seperti ini kita coba timbang beberapa bobotnya bobotnya 60 nggak sampai 1 on ya sekitar 67 67 gram jadi cukup stainless yang cukup ringan tapi ini cukup kuat bersiapan makan nah seperti itu ya jadi perengkapan adalah sebuah ompreng sendok garpu sepasang dan sebuah tempat minum atau muk ya seperti inilah jadi ini adalah sebagai muknya sebagai ukuran kalau ada tentara yang badannya ngepres pendek atau tingginya ngepres banget tinggi 160 disebutnya setengah muk atau ukuran panjangnya sebesar ini ya jadi sebagai ukuran tinggi tentara sebutan ya kalau ukurannya setengah muk yaudah berarti orangnya pendek seperti itu jadi tentara itu ada-ada sebutannya jadi satu set itu jadi satu buah nampan sepasang sendok garpu tidak ada pisau dan sebuah muk ukuran ini sama ini pembagian teh ini juga dan ini ukurannya sekitar 500 ya 500 ml isinya air putih kecuali kalau hari tertentu jam 10 kacang hijau atau susu atau bisa juga teh manis seperti itu teh kalau makan biasanya begini sudah siap ngantri bawa air sambil bawa makanan yang siap dimakan depan nasinya kok lebar ya ini ukuran piring karena tentara itu sehari 600 gram beras untuk dimakan seharinya 600 gram cukup banyak ukurannya tapi udah rata habis karena apa kebutuhan kalori cukup besar untuk militer baik ini yang di home base sekarang mari kita lihat perlengkapan nesting set TNI yang untuk di lapangan nah ini untuk yang di lapangan terdiri dari sebuah ini nyebutnya sebagai misting ya sebuah misting misting ini sendok lapangannya seperti ini ini pembagian TNI AD tahun 2017 oke ya seperti ini sendok lapangannya jadi kalau mau pakai ini dibuka begini nah dia otomatis terbuka ini ada risau dan juga ada pembuka potol ya silahkan gue ada disini kemudian ini adalah atlet makannya kalau di lapangan enggak dipisahkan begitu ya artinya ya kalau makan biasanya hanya menggunakan satu tempat aja misalkan menggunakan ini saja ininya digunakan untuk masak-masak ya seperti itu tiga ukuran kalau biasanya yang ini ini untuk merebus air jadi merebus air terus-terusan dipakai ini untuk masak nasi dan ini sebagai piring jadi isinya satu setnya ini sendok dan karpu sedangkan disini tempat minumnya karena posisi di lapangan tidak ada tempat minum galon jadi menggunakan peples yang ada dan ini kelasnya cangkirnya oke seperti ini jadi kalau kita lihat peralatannya seperti apa ya seperti ini untuk beratnya ini berapa yang kita timbang aja ya kepada ragu-ragu sebelumnya sudah pernah ditimbang ya piring kecil ini beratnya 199 ini berat ya ini 264 ini beratnya 283 sendok ini satu set beratnya 150 ini beratnya 236 ini tidak ada yang stainless semuanya bahannya kecuali stainless aluminium ya ini semua bahan aluminium dan cukup tebal karena ini untuk digunakan di lapangan ini aluminium semua aluminium tebal ya lihat ketebalannya sebesar ini juga ini juga ini tebal-tebal ini juga cukup tebal sekali sendoknya stainless steel sendok lipat ini stainless steel sedangkan kalau di home base kita menggunakan murni peralatan stainless steel semua sendok muk tempat minum dan omprengnya ya jadi seperti ini peralatan yang digunakan oleh TNI ini yang di lapangan satu set misting ini punya tempat minum ya peples ini sendok karbu lapangan sedangkan dengan kalau di home base peralatannya adalah satu buah ompreng satu buah muk dan sepasang sendok karbu jadi perbedaannya adalah bahannya yang di lapangan rata-rata menggunakan aluminium terus lebih tebal ya jadi tidak tambah berisik kalau dia stainless steel berisik ya secara taktikal aluminium tidak berisik seperti harinya stainless steel seperti itu ya tempat minumnya juga dia tidak berisik seperti ini ini lebih kencang suaranya kalau kena benturan jadi ini segera pengetahuan saja bahwa dari mulai makan pun ya peralatan-peralatannya sudah dipikirkan sedemikian rupa untuk memenuhi ya kebutuhan ya kalau di lapangan tentu dia yang kuat ya peralatan yang kuat kemudian dia tidak berisik apa jawabannya ya peralatan dari aluminium kalau di home base dia harus menjaga kebersihan sama sekali ya harus bersih juga kuat kalau pakai piring bisa pecah-pecah terus ya makanya menggunakan aluminium dia lebih mudah untuk membersihkannya mencucinya lebih mudah jelupin air panas yang dikasih apa ala cairan pembersih itu kayak misalkan banyak lah yang dijual itu ya udah langsung bisa bersih seperti itu ya oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap